Ini dia bilang tamu kita selanjutnya Jadi orang ini tuh suhu gua sebenernya Oh narkoba Kalau tanya tips gimana sih tipsnya supaya ga dibungkus Silahkan tanya Bang tips cara menghindari orang kayak abang ini Sebelum kita masuk kita liat aja plasma materi kita Ada ke TV plasma Materi pembahasan Wah serat gua lebih dari cokil gua orang ini Kutus itu kayak kan 100 cewek Kutus ya Burungnya Burungnya Makanya tidak melakukan itu lagi Oh engga masih ada Tapi sesenderat kadang-kadang bisa dicopot Yang katanya artis-artis yang pernah jadi pasangannya gua Waduh Ini dia Rata-rata memang besar-besar ya Abang Abang doyang tau blut Pengumuman pengumuman Kasih info cuy Oke Ngasih tau nih Bintang tamu hari ini tuh gua Green Green Wah pokoknya Yang bandatu bintang tamu episode ini gua offer Bahas apa sih cuy Kita bahasnya bar-bar Ngomong-ngomongin cewek Gua ada sec Abis itu ada yang lagi seru banget ya Namanya Toto Brut Pokoknya ambil nikmahnya buang pornonya cuy Buat gua aja yang pornonya cuy Udah langsung aja kepanjangan Acara ini gak bermaksud menyinggung dan menjatuhkan instasi atau seseorang Dan acara ini pastinya disponsori oleh Dan juga didukung oleh Selamat menyaksikan Nah itu gua itu gua yang ngomong Selamat menyaksikan bocah-bocah kosong Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Dan selamat menyaksikan Satu-satunya program Di muka bumi Di muka langit Di mana pun Yang mengumpulkan Tiga Bocah-bocah kosong Kesayangan kita Untuk diisi Dengan bintang tamu Bintang tamu Yang sudah siap Untuk Membintangkan Selamat datang Di Bocah-bocah Kosong 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 Kita ada di episode baru di Bocah-Bocah Kosong Dimana di tema kita kali ini Kita akan mencoba menghadirkan seseorang Yang sangat identik dengan Give Away Feel me Willy Salim Kan Ed, kan anak muda juga gak sih Oke, gue kasih clue ya Gue kasih clue, sambil kalian mikir-mikir Gapapa, bintang tamu kita ini Terkenal, suka memberikan giveaway Dan dia terkenal sebagai warga teladan Dan orang baik Warga teladan? Iya, warga-warga teladan Orang baik lah pokoknya Bayar pajak gitu-gitu kan Sambil kalian mikir Siapa kira-kira bintang tamu kita Ngomong-ngomong soal yang baik-baik nih Gue punya fun fact Makanan yang terbaik Dan yang paling enak dimakan Kapanpun Ini dia, cemilan praktis Yang rasanya manis Wait for it, apa itu? Nah ini dia Cemilan praktis Yang rasanya manis Five days Lagi-lagi gue gak akan pernah bosen Kenapa gue selalu bilang Bahwa five days ini adalah Makanan terbaik Jelas alasannya karena five days ini Kuasong dalam kemasan pertama Di Indonesia Dan kalau misalnya kalian gigit Kalian akan merasakan kuasong Dengan tekstur yang lembut Berlapis-lapis Terus manis Tapi ada guri-gurinya gitu Five days ini juga diproduksi Dengan standar Yang gak main-main Standar Eropa Dengan cita rasa Asli Indonesia Yang membuat kuasong segar Dalam kemasan Yang siap menemani anda Setiap hari Nah daripada gue ngomong-ngomong Kayaknya ini langsung ke part Dimana saya ngikutin Temen-temen untuk makan dulu ya Ini dia Nah ini bener loh Seger banget loh Kita Rasanya pol Dan enak banget Terus ini juga Lagi-lagi ya Feelingnya nih premium Dan gak pelit Itu yang paling penting Pokoknya five days ini Hadir dengan isi lebih banyak Dan fresh kuasong Everyday Selain itu Five days ini juga Banyak banget variannya Temen-temen Ada creamy coklat Ada creamy cheese Ada mixed berry Ada pandan serikaya Itu my personal favorite Dan buat yang penasaran Dan ingin banget Cobain five days Langsung aja cari deh Dimana-mana juga ada Di minimarket juga ada Atau mungkin Kalau kalian mager Untuk jalan keluar Langsung aja cek Di e-commerce Kesayangan kalian Juga ada Five days Fresh kuasong Everyday Oke Udah Ada yang dipinginan kalian Cewe cowok Boleh deh Kalau gendernya boleh lah Kalau gender Gender boleh ya Laki-laki Willy Salim Willy Salim Iben Oke Lo menurut lo Lo lebih ke Willy Salim atau Iben Dua deh Boleh Kalau kates siapa Willy Salim Kalau kamu Baim Wong Baim Wong Iya iya Oke Fair enough Karena di dalam dunia Per-giveawayan Dia ini adalah Menteri Sosial Dia Dia adalah Lord Sebelum Menteri Sosial itu Ngasih bantuan Udah ada Baim Wong Di sana Saking cepatnya Saking cepatnya Keren Kalau gitu daripada kita berlama-lama Langsung saja Langsung saja Pasti ini Kok ketawa Susah banget loh Susah banget lo Manggil bintang tamu yang ini Manggilnya yang pelit ya Ini dia bintang tamu kita selanjutnya Waaaayy 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 Hahaha Siapa ya Siapa ya Hei Loo Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tunggu tuh giveaway dari mana nih Hahaha Tolong ya Pakai ini Pemuda Pancasila ya Hahaha Hahaha Kalau pemuda Pancasila Oren apa hitam Iya Lorengnya tuh Beda-beda Ada ciri khasnya Tapi gapapa Kalau Pior kan Karena tidak tahu Siapa ini Ada yang tahu gak nih siapa Mirip-mirip ik Balor Ramadan Lu asik Oh hei Bro Belum bro Belum Belum Tadi Coki bilang katanya kalian tuh jorok-jorok emang bener jorok Oh hei Jorok-jorok Apanya nih Hahaha Omongannya jorok-jorok emang bener Bar-bar Bar-bar Oh bar-bar Nanti di evaluasi sendiri aja Oke Oke Jadi tadi kan gue bilang Abang ini suka memberikan giveaway Ya Memang betul Karena dia suka memberikan giveaway Terutama kepada wanita-wanita Untuk dibungkus Wah Jadi dia suka bungkus wanita Wah Astagfirullah Kado Bungkus kado Kalau ulang tahun kan kado dibungkus Biasanya kan kalau ulang tahun kita bungkusin kado kita kasih Romantis AKA romantis Romantis Maksudnya Wow Oke jadi daripada gue yang memperenalkan bintang tamu kita Silahkan bintang tamu kita yang memperenalkan dirinya sendiri Silahkan Kepo loh Iya diboongin deh Silahkan bapak Ini nama Govar Hilman Govar Iya Oke Terus Pekerjaan Itu dagang-dagang velg lah Velg Iya velg mobil Woy kaya ya abang ya Wow alhamdulillah Dari semuanya yang ada di pikiran maiden kaya ya Iya kan mobil Umur-umur tebak Fior dulu berapa menurutmu Iya Kok gue Iya dari Fior 35 Oke Oke Kamu Ketes Ketes apa maiden 27 Oke Kemudahan gak sih Iya Tiga 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 Masana sekarang itu Suspecius, iya Suspecius itu dipotong terakhirnya, Sus, Suspecius. Ketauan udah tua batin. Oke, emang bener lo suka reputasi lo yang katanya suka ngasih giveaway ke cewek-cewek itu emang bener? Engga, biasa aja. Jarang ngasih malah, jarang ngasih. Biasanya kan ngasih keakrapannya. Karena kan yang paling penting akrab dan nyaman ya. Lihat dah kontennya penasaran aku. Siapa sih bang IG-nya? Eh, tadi siapa nama abang ya? Gokar, gokar, gokar. Gokar? Auranya misterius kan? Auranya memberikan rasa penasaran kan? Engga sih, auranya kayak Dilan Milea yang versi bersatu. Engga, tapi yang paling pembuda Pancasila. Yang itu, yang orang-orang. Jadi deh, sebelum kita ke plasma, kita nanti bahas fun fact-nya satu-satu. Halo, deh. Dia seniornya Cogil. Bapaknya? Bapaknya Satria. Oke, gini deh. Kalau zaman sekarang buat kalian tuh Cogil tuh definisinya kayak gimana sih? Nanti kita coba nanya sama the OG of Cogil. Mabok-mabokan. Bongkos. Emang kalau bungkus, menurutmu tuh apa sih bungkus? Iya, bungkus tuh apa? Mabokin dulu, bungkus baru dislam. Ada untangnya. Sebelum saya ngedress itu, kalau menurut Cates tuh bungkus tuh apa? Ya, bungkus cewek kayak nasi padang. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Citi panggih aneh. Gates, lu udah gue hitung dari episode udah empat lo aneh ya? Udah empat aneh. Kalau Mior? Tadi aku bilang mabok-mabokan, narkoba, nyetirnya nabrok-nabrok. Masuk ke HI ya, kolam HI gitu. Ini apotek. Ya, apotek senopati gitu ya. Lah, pernah? Enggak, enggak. Pernah ya? Oke, gini deh. Pernah dugem? Kalian berdika pernah dugem? Pernah. Nah, coba tanya tips gimana sih tipsnya supaya nggak dibungkus? Oke. Silahkan tanya. Bang, tips cara menghindari orang kayak abang ini? Tidak. Anjing itu lucu banget banget. Ini kan? Ini kan? Oh, lu kasih tau ciri-ciri cowok modus lu gimana? Oke. Mungkin tips and trick biar punya tindakan yang preventif ya, biar kalian. Ini edukat. Jarang gue, gue pernah edukatif. Bener. Silahkan yuk. Make sure kalian itu ditemani sama teman yang nggak suka alkohol. Make sure kalian punya satu aja orang kayak gitu. Puncak jagain. Puncak jagain. Puncak jagain. Puncak jagain. Karni. Ya, tapi buat yang nggak suka alkohol. Iya. Ada juga buat yang suka alkohol. Iya. Betul. Betul. Bukan botinya ya, tapi alkoholnya ya. Alkoholnya. Lanjut. Ya. Abis itu kalian harus tau gerak-gerak dari si cowok ini. Coba peragain. Bangsa tidak paham. Bangsa tidak paham. Gerak-gerik modus-modus lo harus bisa pahami. Karena kan, tapi yang penting lo harus sober dulu. Sober apaan bang? Jangan terlalu banyak lo. Jangan terlalu banyak lo. Pernah nggak jadi teman yang ngejagain teman? Ui. Ui tuh. Tugas lo. Tugas lo. Enak. Lo kok lo platin gue sih? Ya. Kurang aja. Oke. Ya kok biasanya asik sedia. Oh, hei. Coba. Gimana, gimana, gimana. Jogetnya gini. Jogetnya gini. Jogetnya gini. Jogetnya gini. Jogetnya gini. Jogetnya gini. Tung, tung. Tung, tung. Lu gini. Lu gini. Eh, lu juga ya. Oke. Kalau nih kalian bertiga dugang. Siapa yang akan kalian percaya? Kita sepakat dulu nih. Yang kalian percaya untuk ngejagain. Gue, gue, gue. Mana lu? Bangke. Iki juga nggak, Iki. Atau nggak, berapa aja sama Bang Coki misal. Bang Coki jagain. Malah saya, Bang Coki jagain. Gue udah minum ini. Jangan saya. Jangan saya. Tapi pasti pernah punya dong temen kayak gitu satu kan. Ada, ada. Yang sober banget gitu. Yang kalian percaya banget. Oke, kalau kamu ada satu? Ada nih, Cathy's. Oh, Cathy's. So, Cathy's biasa siapa? Ini Maiden gitu. Aku biasanya ya, ya kalau ngaku nggak ada yang jagain ya nggak usah minum. Oke, itu bagus. Dewasa, dewasa. Itu bagus. Itu bagus. Itu keren. Itu keren, itu keren. Kalau Fior. Pertanyaan ini. Biar kamu jangannya dimodusin ya. Kamu dihipnotis juga kayaknya keren-keren ya. Kamu dihipnotis juga kayaknya keren-keren ya. Kamu bingung banget. Kalau lo gimana? Kalau lo gimana? Di sirip depan ATM gampang-gampang. Tinggal gini aja ya. Teng-teng-teng-teng-teng. Kalau aku mikirnya bayar orang buat jagain kita. Oh. Bisa nggak sih? Satpam di luar komplek misalnya kita panggil kayak... Oh bisa, bisa. Jagain kita. Tapi bener, ini salah satu triknya. Misalnya ada satu orang yang memang sering ke tempat A gitu ya. Dia kenal banget sama security-nya. Dia bayar lebih tuh. Eh lu liatin gue dong. Itu bisa, bisa. Bisa ya. Takutnya minta orang di sana jagain, jagain. Ntar di... Ya jadi lo takut juga ya. Iya. Gue paham maksud Coki sih tadi. Akhirnya gue paham sih sedikit deh. Tapi Coki untungnya ngomong cewek. Iturah. Loh ini kakak ini suka bungkus cewek, gimana? Enggak, enggak. Kakaknya pernah nggak nyaman jadi Satpam buat dibayar? Enggak. 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 Kalau jagain temen sering. Jagain temen sering. Jadi nih orang baik apa orang jahat sih sebenernya? Ustaz. Iya. Enggak, enggak. Baik harus baik lah. Oh baik. Harus baik. Harus tapi sebenernya dirinya baik atau jahat? Baik harus. Enggak. Enggak, kadang-kadang kan kita pengen berperlaku baik. Tapi kan bagi orang kan jahat jadinya gitu kan. Sebelum kita masuk kita lihat aja plasma materi kita. Ada ke TV plasma. Ini dia. Materi pembahasan. Wah. Hah? Wah lebih-lebih dari cogil. Wah orang ini. Emang cogil berapa? Cogil kemarin 21. Oh iya. Dan 21 waktu dia masih seumur cogil juga 21. Oh iya. Kak aku mau nanya kak. Ya. Tadi kan kakak bilang kalau misal kakak melakukan hal baik. Tapi menurut orang jahat. Jadi contohnya misal ada orang yang udah bosen sama yang namanya mens. Akhirnya kakak dengan baik menghamili dia biar dia enggak mens. Wow. Wow. Gua baru mendapatkan pertanyaan ini. Itu tidak baik. Itu guduh. Ini lu kelima aneh. Gua hitungin kakak sampai jam 10 lo aneh berapa kali. Ini pertanyaannya gila banget loh cari. Jadi maksud kamu mending hamil deh pada menurut. Iya. Kan aku nanya maksud kamu. Kata-kata kalau udah punya anak kan nanti mens lagi. Tiga aja 9 bulan. Oke. Gak perlu sakit perut ya kan. Eh gini deh kita bahas dulu poin-poinnya. Nanti kita berangkat dari situ aja. Sepakat ya. Oke. Poin pertama. Kak Goffar allegedly pernah meniduri 100 wanita di saat umurnya masih 21 tahun. Kalian umur berapa? 25. 22. 23. Dan punya catatan nama-nama perempuan tersebut. Coba lihat catatannya. Enggak. Itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu masih dicatat. Iya kita tuh pasti pernah mengalami fase bodoh dalam hidup. Itu bodoh banget sih bang. Iya makanya. Jadi kan jadi edukasi buat kalian. Jadi edukasi. Jadi tuh kita pernah mengalami masa bodoh. Ada hal bodoh yang gak mungkin kita ulangi sekarang. Jadi cukup bodoh aja. Kak mau nanya. Eh boleh. Kenapa kok udah gak bodoh lagi? Karena udah putus tuh. Iya. Ini bagus nih. Bagus banget. Karena. Maksudnya putus itu kayak kan 100 cewek. Putus ya. Burungnya. 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 Makanya tidak melakukan itu lagi. Oh enggak masih ada. Iya. Tapi season derat. Kadang-kadang bisa dicopot. Kadang. Pakai derat. Oh di custom. Iya bener. Kanjig lah di custom. Hah? Ya di custom. Pake Ersus. Bisa panjang bisa pake Ersus. Ya. Jadi itu proses. Itu masih mudah dulu. Banyak pembelajaran lah. Nah. Tapi sekarang udah gak pernah begitu-begitu lagi. Kalau sama orang yang paling nyaman aja. Oh. Iya. Itu kok pokoknya nyaman kan? Nyaman gak tau orang doang. Kalau yang cinta. Yang suka apa nih? Kan nyaman satu. Yang cinta. Cinta satu. Tapi cintanya sama cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Tau gak kalian bedanya? Nanti lu yang nilai ya. Betul. Apa bedanya cinta nyaman sama suka? Suka? Suka. Ya suka aja. Gue suka sama lu. Enggalah. Ya jangannya speed goblok. Contoh. 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 Kalau cates? Cinta. Jadi goblok. Jadi kayak dia mau ngapain pun tetep. Gitu. Oke. Oke. Cinta sama nyaman. Susah dibedain. Cuman kalo cinta tuh lebih toksik. Karena kita kadang mau ngakuin apa aja buat dia. Tapi kadang bisa aja ngerugiin kita sendiri. Oh iya ya. Atau mungkin kita gak bikin diri kita sendiri. Kalo terlalu cinta gitu. Gak sabar ya. Silahkan Pak Goffar. Menurut pengalaman yang udah. Kalo suka. Suka adalah ketika kita melihat orang sekilas. Kita akan kayak ih lucu ya. Nah itu suka tuh. Offense. Bisa. Bisa. Karena suka itu belum tentu ada perasaan yang dimiliki kan. Suka aja. Ya suka aja gitu. Kalo nyaman adalah ketika tahap berikutnya kita bisa menceritakan sesuatu yang gak orang lain tau tapi cuma buat dia nih ceritanya. Oh ini loh nyaman. Itu nyaman. Ya kan baru setelah nyaman kita percaya dong buat cerita. Iya. Oh iya. Nah cinta ini adalah level dimana cinta dan menguasai itu levelnya beda. Tipis banget. Jadi hati-hati banget kalo cinta itu. Karena bedanya tipis dengan menguasai. Gitu. Kalo cinta, cinta kita akan ketika di tahap cinta kita akan berkompromi untuk sedikit mengubah diri kita demi orang itu. Oh iya. Kalo nyaman gak ngelubah diri sendiri? Enggak. Jadi diri sendiri. Kalo cinta kita berkompromi. Misalnya gini. Cewek kita gak suka. Gue gak suka lu gak mandi ya pagi-pagi. Kita rela melakukan itu loh demi dia gitu. Oh. Nah itu cinta. Udah sampe ke tahap mau berubah. Iya. Berkompromi lah. Kalo misalnya pacar aku dia gak bisa stop makan permen manis sama main game. Dia gak mau berubah berarti dia gak cinta aku. Masih nyaman sama kamu mungkin. Tapi dia belum cinta? Enggak belum. Si, Vincent gak cinta. Tapi sebaliknya, apakah kamu pernah berubah dari orang yang kamu cintai? Pernah tapi dulu cuman untungnya udah gak sama orang itu loh. Kalau Vincent juga gak suka kamu lemut. Itu kalo gak bisa diubah. Tapi gini. Dengerin, dengerin. Lu salah juga susah. Kalo misalnya cinta. Misalnya kita berubah demi orang lain. Itu dengan akal sehat ya. Bukan dengan hati doang. Tapi dengan otak gitu. Oh ternyata kalo gue berubah gini emang baik buat gue ya gitu. Kalo lo gak punya otak? Nah itu mesti di... Bukan. Bukan. Ada pertanyaan gak? Ini menarik nih. Soalnya kayaknya kalian butuh banget. Silahkan. Kan abang bilang nyata cewek nih. Berarti abang abis, eh si Santi udah. Si Rida udah. Iya kenapa? Bisa kepikiran dicatut. Eh si Maria udah kayaknya. Pada saat di masa-masa bodoh waktu itu. Gimana? Iya. Jadi kan lulus SMA kan. Iya. Jadi gini. Jamannya gue tuh memang belum mendapatkan pendidikan seks secara bagus. Kita akan mencari itu sesuatu soal seks itu di luar. Karena mungkin kultur orang tua, sekolah tuh mungkin tidak kayak jaman sekarang ya. Iya. Yang terbuka soal seks gitu. Pendidikannya gitu. Tidak segamblang sekarang? Iya tidak segamblang. Dulu kayaknya masih tabu banget. Dan gue tuh mencari itu di luar. Nah pada akhirnya ya bablas aja. Iya. Nah saat itu ketika abis lulus SMA umur 18-19. Berasa keren ketika kita melakukan hal seperti itu. Iya hal seperti itu sama orang. Terus kita inget dan dicatut gitu. Hanya demi mengenang-mengenang. Anjir, catut. Itu kan mungkin 21 tahun, 22 tahun yang lalu ya kayak gitu. Oh yang pertama abang masih inget? Belum. Ingetlah, ingetlah. Itu berarti abang masih polos-polos. Bahwa dia nih yang merusak gue nih. Salah, salah. Pertanyaannya bukan dia yang merusak gue. Mungkin dia malah yang pada saat itu. Loh, kan belum pernah. Masa udah jago gitu? Udah jago. Hah? Ya kan insting aja ya. Insting? Insting aja. Jadi gimana bagaimana cerita? Apa aja nih? Yang mana? Wah ini tangan pertama ya kan. Di tangan pertama deskripsi. Dengan dirasainnya. Identitasnya dirasainya. Iya. Ceritanya bisa sampe kejadian itu gimana? Iya. Karena kita sama-sama penasaran. Saat itu. Oke, sama-sama. Dan kita kayak tidak mendapatkan jawaban dari rasa penasaran kita. Jadi temen sekolah. Gue gak bisa jawab. Wah, gak takut penyakit kelamin nih. Wah ini penting. Ini keren. Emang. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Biar kita, biar kita. Wee diajak tos. Boleh. 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 Ini juga penting nih. Istilahnya kan work hard juga harus ada responsibilitinya juga. Oh iya. Gimana? Misalkan IV gitu kan. Gimana? Gimana? Gini, gini. Biar lo balance gitu. Karena gue tidak mendapatkan yang pendidikan secara formal. Secara baik zaman dulu. Kan gue akhirnya mencari sendiri dong. Nah ketika mencari. Salah satu. Mungkin bukan salah satu ya. Satu-satunya. Cara saat itu adalah dengan nyobain. Astagfirullahaladzim. Baik apa enggaknya nih. Gitu. Ya. Ya pada saat itu. Ya kita cobain. Karena ya udah gue tidak mendapatkan pendidikan seks. Nah akhirnya. Nanyalah sama temen. Nanyalah sama orang yang lebih tahu. Dan pada akhirnya ketemulah. Ketemunya apa? Oke ketika seseorang ini seksuali aktif. Ini balik lagi nih omongan gue. Diambil yang baiknya aja ya. Ya. Ketika kita seksuali tahu seksuali aktif. Kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Dan terhadap pasangan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui kondisi tubuh kita. Yes. Apa itu? Ya itu dengan mengecek yang namanya STD. HIV gitu. STD itu penyakit kelamin. Iya. Iya. Ngecek? Ngecek. Harus. 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 Itu harus dicek. Jadi betul tadi kata Kak Govar. Kalau misalnya kalian merasa aktif secara seksual. Harus juga dibarengin dengan tanggung jawab rutin ngecek ke dokter. Ya. Gini deh. Penularan penyakit seksual itu tidak selalu intercourse ya. Atau masuk gitu. Tapi mungkin dengan kayak yang lain ya. Kayak oral. Kayak cuma gesek-gesek doang. Oral? Iya. Oral itu kayak gimana? Gak. 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 Atau sama sekali nggak berhubungan seks. Misalnya dengan toilet umumnya nggak bersih gitu. Gak. Itu bisa kenapnya? Gak. Itu bakteri kayak infeksi. Salurnya kencing biasanya. Gak. Gak. Intinya kita harus tahu keadaan tubuh kita dulu sebelum kita melakukan dengan orang lain. Biar apa? Biar kita tanggung jawab sama jadi kita. Dan juga sama orang yang akan kita berinteraksi di sekiteling kita. Nah, banyak yang bilang gitu kan. Gitu kan, ah lu aja sering ngelakuin kalo ga pernah gimana bang. Gitu kan. HIV itu ga selalu melulu penularannya secara seksual. Bisa dengan yang lain. Karena real cowok brengsek, dia tuh suka tidur sana sini. Tapi dia tidak tau kondisi tubuhnya sendiri. Itu yang real cowok brengsek. Cewek brengsek itu juga sama, dia tidak tau. Ini bukan cowok brengsek, ini cowok berpetualang. Berburu, berburu. Dan tidak memakai pengaman. Itu yang brengsek. Oh ya, gitu-gitu lah. Ini yang berpetualang, cuman kayak sering naik mobil tapi pakai seatbelt. Iya. Dari jalan-jalan dia ada yang pakai seatbelt. Yang bangsa tuh naik mobil doang. Iya, ga pakai seatbelt. Yang diajak juga ga pakai seatbelt. Oh, bisa masuk jurang. Akhirnya cekangka dua-duanya. Biasanya kalo ngelakuin itu-itu, dimana? Di club atau di... Hah, di club? Kan, begini aja. Gue refresh pertanyaannya, gue ubah ya. Dari yang lo denger, temen-temen lo ter-extreme tuh pernah ngelakuin. Dari yang lo denger? Dari yang lo denger? Lo dulu, lo pernah denger dari yang kalian denger? Di kapal? Hmm... Oh ya, di pantai, di pantai. Di atas pasir, ga pakai atas apa-apa. Ada ga yang abis kayak gitu-gitu ceweknya mati? Hah? Eh kok mati? Engga sih, ga tau sih. Ga tau, kita ga tau. Itu ga tau ga tau. Di otaknya mereka aja ya? Di otaknya mereka. Fantasi mereka. Fantasi mereka. Yang denger-dengar ada sih, gancet. Ada. Gancet apa? Gancet banget tuh. Gancet ga bisa lepas. Kayak anjing. Iya, bener-bener. Kayak anjing ga bisa lepas. Kayak anjing. Apu pernah ya? Engga. Jadi ga bisa lepas. Itu udah nanti berita. Kenapa bisa gancet bang? Gue ga tau ya. Tapi yang setau gue, ada keadaan dalam diri orang tuh ketika momen tertentu tuh langsung ngejepit gitu. Dan ga bisa buka. Iya. Jadi selamanya? Atau mungkin titiknya sistem payungnya. Sistem payungnya. Sistem payungnya. Tidak. Ya itu kan mungkin. Iya mungkin. Kan fantasi gue aja. Fantasi dia aja. Iya mungkin kayak gitu. Oke. Kalau gitu ini adalah gosip. Sekali lagi ini gue garis bawahi. Ini adalah gosip ya. Yang katanya artis-artis yang pernah jadi pasangannya gue. Waduh. Ini dia, ini dia. Wah. Wah. Bang. Wah. Gila. Rata-rata memang besar-besar ya. Abang doyang tobrut. Atau tobron, tobron. Saya suka tobrut emang. Tobat brutal. Jadi harus tobat banget secara brutal. Jadi harus tobat banget secara brutal. Apa benang merah kalian sebagai perempuan? Apa benang merah dari gambar-gambar perempuan ini? Bang. Dinar Candy pernah duduk disini juga. Iya. Temen-temen. Temen. Ini kan gosip. Gosip kan belum tentunya. Kalau sama NG? Enggak, temen-temen. Oh. Dia juga dikas sama temen-temen SMA juga. Atau Bang Goffar suka sama NG tapi NG gak suka sama abang. Dada gua sayang. Sebenernya. Waktu dulu. Guada-guadain. Yang ngelarang tuh Vincent Madesta. Lu kalo Goffar lepon lu reject ya. Kayak lu reject. Dan itu. Itu. Langkah yang tepat. Langkah yang tepat. Dia jangan halo lu reject lu. Nah ini gosipnya. Yang sekarang ini dia. Ini dia. Tanpa carang aja. Ini dia. Wih tobrut juga. Wih. Wih. Cantik banget. Ini dia. Cantik. Siapa bang namanya bang? Iya. Cupita. Oh. Cupita. Bang. Sorry. Udah sunat belum? Eh boleh lah boleh. Kelas-kelas 4 TSD. Oh. Selamat SD. Selamatan apa bang? Apa? Selamatan apa? Mau tuh sunat dulu? Iya. Cuma dikasih nasi kuning sama dikasih Nintendo dulu. Buset Nintendo ya? Oke. Udah ketawa kan umurnya berapa. Kalian tau gak siapa Cupita anyway? Kak Cupita. Cupit-cupit. Cupi-cupita. Iya iya betul. Itu Cupi-cupita. Oh. Cupi-cupita siapa gue? Penyanyi-penyanyi. Iya penyanyi dani. Penyanyi. Artis ya. Bang pernah bosan gak pas begitu-begitu-begitu? Oh boleh. Atau ada fase dalam 100 cewek itu tengah-tengah. Oh gue capek ya bandel gitu. Terus lanjut lagi. Ternyata siapa tau. Oh iya ada pertanyaan yang menarik. Silahkan. Hal-hal yang repetitif atau pengulangan udah pasti hukum alam itu bosen. Se-se-se menyenangkan atau menarik apapun. Iya. Kayak lu syuting gini. Se menyenangkan apapun. Pasti akan fase bosen lah. Yes. Apapun itu. Pasti ada bosannya. Semuanya ya? Iya. Tapi kan gimana caranya kita biar bisa seru lagi gitu. Kalo bosen mah. Kalo menurut gue ketika apapun yang kalian kerjakan ya. Kalo sampe bosen. Kasih break dalam diri dari lu semua. Kayak. Oh gue lagi emang muak nih emang ini. Jadi lu harus tau dulu. Kalo emang gue muak gitu kan. Kasih break aja dulu. Gitu. Baru bisa lanjut kerja lagi. Kalo gue sih. Gue tuh selalu kasih break diri gue tuh harus sebentar. Iya. Iya. Jadi misalnya gue bosen dengan kerjaan gue. Tinggal melipir ke rumah. Ngobrol sama anjing gue. Main PS. Ngobrol sama anjing? Iya. Itu seru tau ngobrol sama anjing. Baby tau sama anjing. Iya. Bang mau nanya satu kali lagi. Terakhir. Terakhir ya. Enggak apa-apa. Emang bener janda lebih menggoda? Bagus. Pertanyaannya bagus. 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 Silahkan. Lepas dong. Iya. Kenapa bang? Apa charmnya seorang janda dan kenapa janda biasanya lebih menggoda? Silahkan. Gue tidak mengerti ya kenapa janda lebih menggoda. Tapi menur gue sih sama aja ya. Sama yang janda dan bukan janda gitu kan. Tapi kalo janda kan intinya dia pernah menikah. Iya. Jadi dia tau nih polemik dalam rumah tangga tuh seperti apa. Iya. Jadi mungkin lebih tau. Ketimbang gue yang belum menikah gitu. Iya. Dia lebih berpengalaman soal pernikahan. Bukan belum. Tata cara rumah tangganya bukan dalam proses pembuatannya. Oke. Kalo yang tata cara iya lebih berpengalaman dia. Pasti. Bang mau nanya. Boleh. Kalo misal Bang Gover bosen membuat anak. Berarti Bang Gover udah coba gaya helikopter. Gaya helikopter yang di stiker tuh ya? Iya. Yang di stiker Whatsapp ya? Iya. Oke. Gaya helikopter tuh gimana sih gaya helikopter? Yang di stiker Whatsapp. Oh yang balik-balik. Jelek ya stiker lu ya. Jangan tau dikirim ke Panoroh. Dah apa Iki? Kok balik-balik ini? Tadi kan kita bahas masa lalu-masa lalunya aja ya. Tapi Kak Gopar ini juga punya loh prestasi-prestasi. Yang menurut gua gak semua orang di bidangnya bisa melakukannya. Kita liat ya. Kita liat. Ini dia prestasinya. Kak Gopar pernah dapet rekor muri untuk siaran sendirian serama 34 jam. Oh my god. Berarti gak pipis gak apa? Kenapa ini sendiri? Lipis kalo lagi lagu baru ke belakang. Ohhhh. Kalo lagi lagu. Tapi disitu kan siarannya 34 jam dengan 32 tamu yang berbeda. What? Wow. Jadi hampir tiap jam ada tamu ngobrol gitu. Toketol show kayak gini. Cuma 34 jam. Emang gak ada orang lain? Nah. Jadi gini saat itu kan mau berdua kan siarannya. Sama Arikirana. Kita kan siaran pagi kan berdua. Nah ketika mau didaftarkan di muri itu memang tidak bisa. Karena udah ada duluan. Nah. Tapi ketika Cici Arikiranya gak bisa. Akhirnya kan sendiri dong. Nah yang sendiri itu sebenernya bisa didaftarkan muri. Gitu. Cuma emang gak telat aja. Hmm. Jadi bisa. Secara teknis sih bisa. Siaran sendiri 34 jam. Intinya sih 34 jam itu ngobrol terus aja. Kecuali lagu. Lagu paling 2 sampai 3 lah. Baru masuk lagi. Oh. Kok jadi penya radio bukannya katanya orang mobil ya. Ya. Jual velg. Jual velg juga. Terus bikin-bikin konten di Youtube mobil-mobilan. Gitu modifikasi. Oh. Wah. Ya beneran ya Bapak. Ya beneran ya. Amin. Ma mau nanya kalau misal 34 jam duitnya banyak gak? Nah. Nah itu. Jadi memang gue tuh lagi. Waktu itu udah campaign ya. Jadi ngumpulin 200 juta. Selama 34 jam. Duitnya buat apa? Buat bangun 100 ruang sekolah yang rusak. Wih. Satu ruangan satu cewe di masa lalu. Satu ruangan seri. Lihat kan. Satu tuh gempa. Jadi. Kekumpul 220 juta kalau gak salah. Wow. Itu sumbangin semua. Sumbangin semua. Jadi kalian lihat kan betapa memang. Ada masa-masanya memang nakal. Tapi seraya makin dewasa makin bertanggung jawab. Iya. Yang bodoh tinggalin aja. Yang bodoh ditinggalkan. Jadi kalau kita lagi ngomong tentang kak gue Farhilman. Gak semuanya negatif gitu. Tapi waktu lo siaran sampe 34 jam itu. Katanya lo sampe pake selang oksigen gitu. Iya. Halu. Halu cuy. Iya. Halusinasi. Jadi yang videonya waktu itu penyiar senior gue. Namanya Indy Barents. Iya. Dia tuh salah satu tamu kan. Terus waktu malem-malem tuh. Besoknya gue ngeliat video. Teh Indy tuh ngevideoin gue lagi ngobrol sama tembok. Iya ampun. Kalo sadar gak? Enggak gak sadar. Wah gila banget. Jadi kalau mau giting organik ya coba deh. Ngobrol 34 jam gak penting gak usah tidur. Itu giting organik tuh. Halu yang gak perlu pake zat-zat substansi apapun. Langsung organik aja. Langsung organik. Giting. Kalian bisa kebayang gak shooting nonstop kayak gini 34 jam. Gila. Gila kita sih. Tanya-tanya. Gak tidur emang? Enggak. Tidur cuma colongan. Bahkan waktu itu waktu udah malem jam 1 kalo gak salah siaran sambil diurut. Oh my god. Jadi emang udah ngobrol terus aja itu giting organik sih. Berarti suara doang ya? Suara doang. Dan kalian pasti suaranya Kak Far tuh keren. Iya. Mungkin gue bisa kasih contoh gak Far? Gimana suara yang ngebas-ngebas gitu ya? Coba silahkan. Mungkin suara bulat ya? Coba-coba. Oke. Suara bulat itu adalah yang pertama sebelum misalnya shooting. Harus yang namanya tiger face. Tiger face. Ya itu tim gue ya. Tiger face gitu. Hah itu tuh. Nah iya betul. Gocumi tadi aku. Nah iya. Jadi tarik tuh tarik. 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 Terus bergumam. Humming. 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 Nah. Nah pelatihan humming ini. Humming ini tuh buat ngelatih suara kita menjadi bulat. Gitu. Halo. Nah terus. What's up? Lip thrill. Nah ini lip thrill ini gunanya apa? Gunanya untuk menjaga artikulasi kayak A-I-U-E-O. A-I-U-E-O. Nah itu. Gitu. 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 Nah itu tuh latihan-latihannya. Apa bang? Apa? Suara bulat. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Kasih scriptnya. Kasih script apa? Apa ya? Sayang kamu lagi dimana? Oke boleh. Berarti ditelepon. Suara buaya. Suara buaya anjing. Oke suara buaya ya. Ya 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 ya. Oke suara buaya. Malam-malam ditelepon. Sayang kamu lagi dimana? Oke. Suara buaya seratus cewek nih bos. Aduh. Karena ada bedanya nih ketika ngomong kangen siang mah kangen malam tuh beda. Kalo kangen malam tuh lebih ke horny ya. Ayo bisa makan malam ya. Main game deh malam. Oke coba. Halo. Kamu dimana? Gimana harimu? Bayi. Kayak gini coba. Kok aku merinding ya? Anjir. Merinding anjir. Udah siap jadi seratus satu? Seratus. Itu seratus waktu umur 21. Udah siap jadi seratus satu. Selanjutnya. Tapi menarik ya tadi suaranya. Lu merinding kan? Merinding banget. Aku kalo ada cowoknya gitu. Wah. Matiin gak sih? Oke. Dan yang terakhir kan tadi kita dengar kak Goffar kan punya usaha velg ya. Ya. Congrats banget. Karena sekarang nih Goffar lagi kerja sama dengan velg di perusahaan Jepang. Banyak prestasinya bro. Banyak lu prestasinya. Kamu nih? Bay Legend gak? Iya. Enggak gak suka. Oh udah. Iya. Tapi sukanya gue tuh sangat game banget. Tapi PS. Oke. Ya. Jadi setiap bangun tidur, bangun tidurnya jam 6 ya. Ya gak tau. Itu harus nyiapin satu atau dua jam untuk main PS dulu. Baru kerja. Main Devil May Cry gak? Enggak. Sekarang lagi UFC. Yah. Ini dong. UFC 5 ya. Sama Eddie. Kok saya eme meh? Iya. Beda. Agak beda. Agak beda saya. Saya agak beda. Ya. Anyway. Biasanya anak-anak yang suka modif-modif. Atau anak-anak yang punya hobi-mobil. Atau hobi velg. Gitu. Terkadang ada stigma-stigma. Lu pasti player lu. Bad boy. Bad boy. Ada ada ada. Tapi tergantung gimana cara modifnya sih sebenernya. Iya. Bisa diliat gak? Bisa diliat? Personalitynya dari cara dia modif mobil. Nah jadi gini. Bisa diliat. Gimana laki-laki itu cuma pengen pamer doang. Sama mengerti otomotif. Bisa diliat dari postingan Instagramnya. Oh. Kalo jeduk-jeduk gitu loh. Bukan. Kalo misalnya dia setir ada jam. Otomatis dia gak ngerti-ngerti banget mobil. Cuma pamer. Oh. Atau part-part modifannya. Itu bisa dipastikan dia mengerti lah. Berarti yang mobilnya dibuka gini terus dibutuh gitu. Atau velg. Atau mesin. Atau setir yang langka misalnya. Atau part-part perintilan yang langka gitu. Oh. Misalnya velg atau apa gitu. Itu part-part disitu. Berarti gak harus mobil ternama bermerek ya? Enggak. Enggak. Wow. Oh. Kayak gue modif karimun kotak jaman dulu. Terus grand mag mobil catering. Iya. Itu juga dimodif. Apapun dimodif yang suka. Jadi kayak Ferrari. Bukan. Umur segini taunya Ferrari 4. Iya. Jadi kayak Ferrari tau. Enggak. Dibikin modif aja. Kayak selera gue tuh kayak gimana. Ada selera nasibnya gitu. Iya. Iya. Betul. Nama bisnis flag lu apa sih? Instagramnya apa sih? TBW Turbo Bastard Will. Bastard. 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 Anak karam kan artinya? Iya, iya, iya. Enggak makan ya. Bastard kan anak karam? Enggak. Itu maksudnya biar-biar catchy aja. Aji, Aji, Aji. Wih. Banyak lagi followersnya. Banyak men. Itu laku banget. Itu sukses banget loh. Itu bisnis dia. Di follow sama Katie. Langsung di follow loh. Hei. Hei. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan dulu dulu untuk Bapak. Terima kasih banyak. Buat temen-temen yang nonton episode ini. Lagi-lagi ini diambil aja baiknya. Yang buruk-buruknya dijadiin hiburan aja. Banyak juga kok tadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Banyak. Oke. Apa kenapa? Foto itu kenapa ya? Bang Goffar kan? Iya, iya, iya. Di sini keliatan kayak bapak-bapak live tiktok loh. Oh ini ya? Yang review durian. Iya. Ini anjir. Oke. Coba kita kasih konklusi dulu ya. Iya. Oke Fior dulu deh. Kan Bang Goffar baik dia bilang ambil baik-baiknya aja. Tapi baik belum tentu benar. Oh oke. Yang benar stop begitu-begitu. Oh yang benar stop gitu. Bagus. Ketika bisa bertemu dulu. Boleh. Boleh. Kalau KTS apa KTS? Belum kepikiran. Oke kalau gitu medan dulu. Ternyata Bang Goffar sama Bang Coki gak pernah di penjara satu. Oke boleh boleh boleh. Walaupun itu lebih ketuduhan ya. Terus abis itu? Abis itu Bang Goffar halusinasi gara-gara siaran 38 jam. Oh 34. Yai. Dan anda gak pelajar yang bisa kamu ambil? Bisa. Dia punya uang langsung sumbangin. Artinya don't judge book by cover. By it's cover. By it's cover. By it's cover. Berarti. Kalau aku punya. Aku punya. Apa tuh? Meskipun Bang Goffar masa lalunya kayak waduh. Elek. Hei. Nah maksudnya kayak istilahnya ya jelek lah. Bisa dibilang pasti orang-orang pasti kayak wah ini gak punya masa depan. Iya. Bekutnya disini sekarang masa depannya punya vel. Iya. Bagus dong. Bagus. Barat lu bagus banget yang ini. Bagus banget lu. Bagus banget lu. Oh iya bagus juga. Aku juga. Boleh, boleh. Satu lagi kesimpulan satu lagi. Boleh, boleh, boleh. Oh gak mau kalah. Satu lagi safety first. Wow. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Gue rasa gak ada lagi pesan yang lebih bagus dari itu. Jadi sampai ketemu lagi di Buat Coba 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 selanjutnya guys. епet murah. Lumayan… Wujur… U intelepress. Terima kasih.